Posisi kejadian sementara korban tidak ada. Hujan deras yang mengguyur di wilayah Garut pada Senin malam 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.22 waktu Indonesia Bagian Barat mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar yang berada di pinggir jalan di samping gedung PGRI yang terletak di kampung Sukarasa. RT 04 RW 01 Desa Sindanggali, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Tumbang. Pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang sempat menutup akses jalan raya Karangpawitan menuju Wana Raja Macetotal, arus lalu lintas yang tersendat karena pohon yang tumbang, dievakuasi petugas. Petugas gabungan BPBD, Damkar, TNI, dan Pori bersama warga yang mengevakuasi pohon tumbang di lokasi tersebut. Ketika saya lagi duduk nonton TV, sekitar pukul jam 7.30, terdengar suara kayak yang tabrakan gitu. Kirain saya itu ada yang tabrakan. Pas lari saya keluar ternyata mohon tumbang. Di dalam mensos, Pak, ini ada pemberitaan bahwa ada korban jiwa sampai 8 orang. Gimana, Pak? Ada korban jiwa atau enggak, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tidak ada kendaraan yang rusak. Alhamdulillah posisi yang tumbang itu, posisi pohon tumbang, kebetulan tidak ada yang lewat, baik mobil, motor, atau orang yang berjalan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tertimpa pohon dalam peristiwa itu. Pantauan garut60detik.com, hujan ras disertai angin kencang, terpantau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada para pengguna jalan dihimbau selalu berhati-hati. Dari Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Wawan Setiawan, Garut 60 Detik melaporkan. Terima kasih telah menonton!